Intro Halo selamat datang kembali di Derians di Koi 89 Kita akan membahas apapun yang berkenaan dengan hobi merawat ikan koi Baik itu ikannya, kolamnya, peralatan kolam termasuk yang ini, obat-obatannya Nah, kita udah tau semua dong, obat-obatan ikan koi banyak banget yang tersedia di Indonesia Baik itu lokal maupun obat impor Tapi yang satu ini berbahaya sih, sadis banget Yes, kenapa gue bilang sadis, gue bukan lebay Ini konten sebenarnya berhubungan banget dengan konten pakan ikan koi dalam bentuk gel atau puding yang pertama ada di Indonesia Lo bisa lihat linknya di atas tuh Kenapa berhubungan dengan itu? Karena ownernya itu sama dengan ownernya ini Yaitu seorang dokter yang bernama Dr. Noy dan juga Dr. Dre Dr. Noy ini yang gue tau seorang ahli bedah, jadi dokter ahli bedah ya Tapi beliau juga adalah penghobi ikan hiyah Salah satunya adalah ikan koki atau goldfish Nah, karena hobinya tersebut, didukung oleh kemampuannya dalam dunia medis Karena dia juga seorang dokter Akhirnya mungkin Dr. Noy dan Dr. Dre dan timnya Meracik atau menemukan atau membuat suatu racikan pakan Maupun obat-obatan yang keren banget buat ikan hiyah kita Kalau yang pakan gel foodnya alias pudingnya udah pernah gue bahas kan Yang tadi itu linknya Ini yang gue bahas hari ini Ini gak lebay ya Gue agak shock Anak gue aja, yang kecil-kecil loh Dari yang SMP sampai yang SD Ngeliat paket obat ini Tampilan luarnya aja nih Mereka udah bilang, gila ya pak Keren banget ya Niat banget katanya Dan ini gue gak lebay, emang bener Gue aja agak shock Kenapa? Ada obat-obatan ikan koe lokal Tapi Niat banget tuh Menggunakan botol Brand yang keren Dan disegel semuanya Menggunakan plastik Jadi gak Walaupun, apa ya Gak murahan Walaupun dia homemade Tapi profesional banget Keren sih Nah Masalahnya kan lu baru mau tau nih Emang keren yang nyobat apa yang? Packagingnya doang Enggak sih Sumpah ini keren banget Bukan cuma packagingnya doang Kita langsung aja ya Kalau gue liat sih Di instagramnya mereka Yaitu ini dia nih Lu boleh follow deh ya Lu bisa beli Obat-obatan ini Mereknya Dog Noy Ataupun beli pakannya mereka Demang Jelfut Alias demang Aquatic Di instagram ini Kalau liat disitu Mereka sih promosiin bahwa Mereka menyediakan 12 macam obat-obatan Untuk ikan hias Termasuk ikan koe Apa aja obat-obatannya? Ini dia Nih Kita sebutin hatu-hatu ya Walaupun ternyata Gak 12 Lebih Dan mereka masih mengembang Apa? Mengembangkan lagi Produk-produk Obat-obatan lainnya Dengan berbagai jenis Kegunaannya lagi Jadi makin banyak Tapi sementara yang gue tau Dan gue punya Ini dia Hatu-hatu ya Ada obat kutu Ini untuk kutu jarum Kutu kura Mestinya kutu kura-kura ya Dan telur kutu Nih Gue deketin deh Biar lo gak penasaran Keren sih Hatu-hatu ya Biar jelas Lalu ini ada White spot Ini buat jamur white spot Semua botol ini Berukuran 250 ml Ini adalah gini Jamur kapas Atau Sapro Leg Niasis Gue bingung loh Jamur aja Ada white spot Ada jamur kapas Dipisah-pisah obatnya Berarti lebih spesifik kan Dr. Noi buat ini Ada lagi ini Insang busuk Atau gilrot Tuh Ada Ada lagi yang ini Antibiotik Kalau lo giniin tuh Ketara banget tuh Ada serbuk antibiotiknya Jadi buat lo yang selama ini Memerukan antibiotik Buat ikan koi kita Kayak itu di karantina Atau lagi sedang sakit Suka menggunakan amoksilin Antibiotik untuk manusia ya Antibiotik untuk manusia Maksud gue Ngomong gue agak beribet Sorry Atau obat-obatan lainnya Agak ribet Yang mana Nah ini Tersedia dalam bentuk cair Lanjut Dan lagi PK Permanganas Kalikus Bubuk PK Yang kita suka beli di apotik Dan lain-lain Ya sama aja sama ini Cuman ini sudah Dalam bentuk cair Dan botolan Cakep kan Lagi ya Ini belum habis-habis nih Ada Methylene blue Ini yang selalu gue berulang-ulang bilang Temen-temen Kalau Ikan koi nya Terkena serangan jamur Gunain aja Obat-obatan yang mengandung Methylene blue Nah ini ada Methylene blue nya langsung Walaupun Ini juga ada obat jamur lainnya Spesifik kan Dognoi ini Ada flux Nijil flux Atau skin flux Obatnya juga ada Ada lagi Acrylavin Bukan afrylavin ya Acrylavin Kegunaannya buat apa Gue belum tau Ada lagi Infeksi internal Oh sorry Infeksi eksternal Ada lagi Banyak ya Sabarlah Gue kan informasi harus jelas Dan lengkap soalnya Ada epsom salt Apa nih Garam epsom Ada lagi Fish salt Garam ikan Yang gak kalah penting Nih Gue dapet ini juga First aid Gue kurang paham Tapi ada tulisannya nih Ini Ini ya Ini sebagai terapi Tambahan pengobatan Luka terbuka Luka bekas kutu Ammonia burn Aeromonas Hole in the head Lobang di kepala ya Jamur kapas Insang busuk Cloudy eyes Iritasi air Ya semacam obat luar ya Mungkin Ada ini lagi yang keren Emang niat banget loh Dogno ini packagingnya Profesional sih Ini first aid Lagi untuk finrod Untuk finrod itu Insang busuk ya Apa sirip busuk Sirip busuk nih Kalau gak salah Tuh Dia sistemnya spray Bayangin ya teman-teman Jadi lo bisa lihat Yang diiklannya mereka Ada 12 macam obat-obatan Merek Dogno Yang mereka ciptakan Dan mereka buat Serta mereka jual Untuk kita gunakan ini Sebagai penghobi Kenkoy Ini dia Tuh Ya Dan ini lagi Oke Padahal Adminnya bilang Waktu gue beli ini Mereka bilang bahwa Mereka lagi sedang Lagi sedang Mereka sedang Mengembangkan lagi Berbagai macam lagi Secara detail Obat-obatan Untuk ikan hias Khususnya untuk ikan koi Nah Yang gak kalah penting Dari Dogno ini Tampilannya udah oke nih Tampilan luar Soal dalamnya Gue sih Bukannya Menjilat ya Tapi Tidak memungkiri lagi lah Yang nyitain ini adalah Seorang dokter Dokter Ali Bedah Memiliki hobi Merawat ikan hias Jadi gue yakin Dia juga nyitain ini obat Gak main-main Karena dia pasti gunain juga Untuk keperluan pribadi dia Sebagai penghobi kan hias Jadi Kalau soal kasiatnya Gue yakin Ini 100% oke Yang gak kalah penting Yang terakhir Lo tau gak Buat orang-orang Penghobi koi Atau ikan hias Yang awam Seperti gue Kan suka bingung Selamanya kita Kalau beli obat Lo juga suka nanya gue kan Yang ini makanya gimana bang Dosisnya gimana bang Kadang-kadang Gue pun suka bingung Di setiap botol ini Selalu dikasih tau Dosis Detail banget Misalnya nih ya Kayak infeksi eksternal Dikasih tau nih Dosis 1 ml Garis miring Per 10 liter Maksudnya ya Dan dikasih obatnya Selama 24 jam Jadi setiap obat-obatan Dan setiap botol Dog Noy ini Memberitahu Cara penggunaan Sesuai dosisnya Jadi orang-orang Penghobi ikan hias Dan ikan koi Yang awam Seperti gue Itu menjadi tau Cara penggunaannya Tanpa bingung-bingung Karena masalahnya Penghobi ikan koi Sekali lagi Yaitu Udah ikannya sakit Panik Beli obat Bingung cara makanya Ini gimana dosisnya nih Iya kan Ngaku apa ngaku Iya Nah kira-kira Seperti itu Kalau lo mau nanya Harganya berapa Yan Kalau gue tadi Ngomongin satu-satu Pasti lama banget Jadi lebih baik Yuk Lo lihat aja Informasi harganya Di bagian yang ini Jangan lupa like Oke Gimana Teman-teman Soal informasi harganya Udah jelas ya Jangan lupa Sekali lagi Kalau lo mau beli obat-obatan ini Nggak usah bingung-bingung Lo bisa pesen langsung Ke Nomor admin mereka Dan juga Instagram mereka Nih Ini Instagramnya Sekali lagi Gue kasih tau Ya Dan ini adalah Nomor telepon admin mereka Kalau lo mau pesen Kemarin udah gue cek Ternyata Home base-nya Dog Noy Dan juga Demang Aquatic Pakan ikan kue Dalam bentuk puding Dan obat-obatan yang Lokal dan profesional ini Itu home base-nya Ada di Sumatera Selatan Alias Palembang Dan juga ada di Jawa Timur Alias Surabaya Dua kota besar Sudah mereka Guritain tuh bisnisnya Tapi emang oke sih Support gue Brand lokal Untuk ikan hias Yang patut kita support Seperti ini Mereka Menciptakan sesuatu Yang gak cuman bisnis Tapi mengerti Seluk-beluk Tentang obat-obatannya Dan pakannya Karena mereka sendiri Juga seorang pengobi Ikan hias Dan yang paling penting Ternyata Adalah orang medis Dokter Yang tau dong Pasti tau Bahan-bahan dasar Membuat obat Lanjut Sekarang Sekarang Kalau gue mempraktekinnya Untuk apa ya Tapi kebetulan Gue punya bakarantina Yang isinya ikan koi Yang baru aja gue beli Dari wahana koi belitar Jumlahnya 10 ekor Saiznya masih 15 cm Jenisnya karasi Warna kuning Ada yang karasinya Agak gendrin Nah Kebetulan Hari ini adalah Hari kelima Gue karantina Yang rencananya Gue akan karantina Selama 7 hari Setelah 3 hari Gue karantina Menggunakan garam ikan Sekarang saatnya Gue menggunakan Obat kutu Kenapa gue kasih obat kutu Saking mau buat konten Nian Kagak Karena gini Gue berprinsip ya Wahana koi belitar Ngambil ikan ini Dari petani ikan koi Yang notabene Pasti dari Matpon Atau kolam lumpur Biasanya Kalau dari kolam lumpur Suka ada kutunya Apakah wahana koi Tidak karantina Pasti di karantina Dengan mas Subah Dengan baik Dan benar Masalahnya Untuk jaga-jaga aja Preventif Siapa tau kutunya Gak ada Tapi ternyata Masih ada Terdapat Telur-telur kutunya Di sirip-sirip Ikan koi Yang lagi di karantina ini Gue kasih obat ini Biar Biar apa coba Biar kutunya juga hilang Jadi ketika Nanti hari ke 7 Gue lepas ke kolam Gue yang kecil Tidak menyebarkan Kutu Pada ikan-ikan gue Di kolam yang lama Cara penggunaannya Gue kasih tau nih Yang kutu ini Dosisnya 1 ml Per 10 liter Kolam gue itu Kira-kira ada Sekitar Berapa ya 100 liter lah ya Gue isi cuma setengahnya Bakaran tinah Kita mulai kasih yuk Jangan tiru gue ya Harusnya ini Menggunakan dosis 1 ml Per 10 liter Ini gue anggap 100 liter Berarti Harusnya ini ada Sekitar 10 ml Gue gak ada takarannya Dan Sebenernya mereka Memiliki takaran nih Dok Tapi lupa kirim ke gue Lagi dikirim katanya Nanti ya Sementara gue gunain Untuk ini Cuma 2 tutup botol aja Satu lagi deh ya Nah Satu lagi deh Karena tutup botolnya Geripis tuh gak dalam Nah Setelah gue kasih Kesini Caranya Kalau gue nih Ini bukan dokno ini Kalau gue 6 jam Pasti akan gue ganti Air kolam Bakaran tinah ini Sebanyak 50% lah Maksimal Kenapa gue ganti Obat kutu itu Bagi ikan koi Cenderung keras Kalau kebanyakan Bisa membuat mati Atau membuat Barang mereka bengkok Jadi ini gue kasih Obat kutu ini Cuma 5-6 jam Setelah itu langsung gue Ganti airnya 50% Dengan air baru Doknoi Demang Akuatik Kutu Yes Begitulah teman-teman Sedikit informasi Tapi detail banget Tentang Obat-obatan Atau medisin Untuk ikan koi Kecinta kita di rumah Yang buatan Indonesia Dibuat oleh seorang Dokter Ahli bedah Lalu Dia juga Seorang penghobikan Hias Apalagi yang harus Kita takutin Dan kita gak yakinin Jadi Sekali lagi Yuk gue ngajak lo nih Untuk Mulai sekarang Nggak usah pusing-pusing Nyari obat ikan koi Langsung aja ke doknoi Ya Pesen Apa yang lo butuhin Atau kalau lo gak mau pusing Lo beli paketnya Kayak gue begini Semua obat-obatan tersedia langsung di rumah lo Ketika ikan koi lo sakit Atau ada serangan apapun Tentang kesehatannya Semua obat-obatnya udah tersedia Dan lo bisa langsung gunain Semoga bermanfaat konten ini Jangan lupa teman-teman Ayo kita follow Instagramnya Doknoi Atau demang akuatik Lo juga harus nyoba Pakan puding Alias pakan ikan koi Dalam bentuk gel Punya mereka Namanya demang gel food Dan jangan lupa Kalau ada yang Mau naik-naik soal ikan koi Cara gue merawat ikan koi Atau mau konsultasi Soal masalah ikan koi lo Dan kolam lo di rumah Lo boleh follow Instagram gue Follow ya Follow dulu tapi Lalu lo DM aja gue Insya Allah gue akan bales Jangan lupa yang terakhir Kalau konten ini bermanfaat Di subscribe dong CIN Subscribe sekarang Iya Oke thank you Salam risiko goy Salam hatu hobi Sehat-sehat semuanya Selalu pakai masker Awas Jangan sampai Corona menjadi Golombang ketiga Dan nyata di Indonesia Kita lawan bareng-bareng Bye bye Assalamualaikum Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih